Wah, luas IKN bakal 4 kali lipat dari DKI Jakarta. Pengembangan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan terus berlanjut hingga jangka panjang, yakni 2045. Dengan rencana ini, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menuturkan luas wilayah IKN akan mencapai 4 kali lebih luas DKI Jakarta, yaitu hingga 256.000 hektare. Kami harapkan pada 2045 nanti suatu ekosistem yang lebih lengkap dari ekosistem Nusantara yang luasnya 4 kali lipat dari luas Jakarta akan terlaksana, katanya di DPR RI, dikutip Rabu, 19 September 2023. Adapun, dia memperkirakan butuh waktu antara 15 tahun hingga 20 tahun agar Ibu Kota baru Indonesia bisa mencapai tahap kematangan. Dia mengatakan perkiraan itu merujuk pada pemindahan Ibu Kota di negara lainnya. Membangun Ibu Kota itu butuh waktu 15 sampai 20 tahun hingga mencapai maturiti, kata Bambang. Bambang mencontohkan pembangunan Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Dia mengatakan Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai Washington DC mencapai tahap kematangan dan kemapanan. Untuk rencana jangka pendek, Bambang menambahkan pihaknya menargetkan infrastruktur dasar IKN sudah bisa rampung tahun 2024. Dengan demikian, kata dia, rencana Presiden Jokowi Dodo untuk melaksanakan upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di Ibu Kota baru. Dia menceritakan untuk mencapai target tersebut, di kantor otorita IKN dipasang jam yang menghitung mundur sampai tanggal 17 Agustus 2024. Waktu yang tersisa tentunya tidak sampai satu tahun lagi. Pengembangan Smart City IKN butuh Rp446 miliar pada 2024. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan bahwa pengembangan Smart City Nusantara pada 2024 membutuhkan anggaran Rp446 miliar. Intinya adalah kita ingin membuat satu sistem, satu kebijakan yang solid agar transformasi dari kota Nusantara sebagai Smart City di tahun 2024 dimulainya, kita harapkan di sana sudah ada pusat data yang baik, kata Bambang saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam raker tersebut, Bambang memaparkan usulan anggaran pembangunan senilai Rp446 miliar itu diperlukan untuk sistem digital pemerintahan senilai Rp146 miliar, sistem digital kehidupan Rp30 miliar, sistem transportasi dan mobilitas cerdas Rp169 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk sistem digital sumber daya manusia dan industri sebanyak Rp993 juta, sistem sumber daya alam dan energi sebanyak Rp118 miliar, dan sistem lingkungan dan infrastruktur yang cerdas sebanyak Rp1 miliar. Pembangunan Smart City Nusantara memiliki dampak secara nasional utamanya menurunkan emisi karbon, menyediakan lingkungan yang aman, terjangkau, terhubung, mudah diakses, nyaman dan efisien melalui teknologi. Adapun untuk penyelenggeraan kota cerdas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur e-governance termasuk super apps, serta pusat kendali data dan komputasi, pengembangan aplikasi kesehatan, pemantauan polusi udara serta sistem keamanan perkotaan. Selain itu, pembuatan peta jalan sentra industri cerdas, pembangunan sistem dan infrastruktur transportasi dan mobilitas cerdas termasuk manajemen lalu lintas tingkat lanjut dan sistem transportasi publik. Serta pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung pemantauan dan pengelolaan air, limbah, hutan dan digitalilasi energi, lalu pengawasan pembangunan sistem bangunan gedung cerdas berbasis digital twin. Bambang juga menyampaikan IKN berupaya dibangun menjadi satu kota yang hijau dengan menggunakan beberapa teknologi untuk menjadikan IKN sebagai kota digital atau kota cerdas. Otorita ingin terapkan bus tanpa awak di IKN dalam 2-3 tahun ke depan. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menargetkan teknologi bus tanpa awak dapat diterapkan di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Diharapkan dengan uji coba yang mumpuni, kita dapat menerapkan teknologi bus tanpa awak dalam 2, 3 tahun ke depan, ujar Kepala UIKN Bambang Susantono dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin 19 September kemarin. Penerapan teknologi bus tanpa awak itu meliputi kebijakan pengendalian dan pengoperasian bus tersebut. Ia berharap pelatana yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir. UIKN sendiri menyediakan moda transportasi bus dan sistem bus rapid transit, DRT, sebagai moda transportasi publik pertama yang melayani masyarakat di Ibu Kota Negara atau UIKN Nusantara. Berdasarkan lampiran dua undang, Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jaringan transportasi umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif sehingga mudah dijangkau masyarakat. Jika dibandingkan dengan jaringan tersiar yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Jaringan bus diarahkan untuk melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor tersiar masa depan sebagai penyedia layanan jarak jauh first, last mile. Jaringan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area IKN menjadi tiga bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan. Hub-hub mobilitas ini memungkinkan IKN untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan dengan menggabungkan inovasi-inovasi utama. Begini progres pembangunan IKN sampai saat ini. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara masih terus dilakukan. Per 17 Agustus 2023, progres pembangunan IKN capai 41 persen. Dikutip dari laporan progres pembangunan Ibu Kota Negara, Nusantara, yang dikeluarkan oleh Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, dikutip Senin, 18 September 2023, pembangunan IKN Batch I mencapai 41,03 persen dan Batch II 0,09 persen. Sebagai informasi, pembangunan Batch I terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak 2020, Maret 2023, sementara Batch II terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak dan sedang persiapan proses lelang sesudah Maret 2023. Rinciannya, untuk pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai 22,135 persen, sementara untuk kantor presiden sudah 27,525 persen. Lalu, untuk kantor sekretariat presiden dan bangunan pendukung sudah 22,72 persen. Selanjutnya, untuk progres pembangunan kantor Kementerian Koordinator I sudah 12,78 persen, Kementerian Koordinator III sudah 10,429 persen, dan Kementerian Koordinator IV sudah 15,135 persen. Untuk pembangunan Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 16,165 persen. Sementara itu, untuk rumah tapak jabatan menteri, RTJM, sudah 22,68 persen. Untuk RTJM ini, rencananya akan dihuni pada pertengahan 2024 mendatang. Rumah jabatan menteri, pembangunan, sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, insya Allah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan, kata Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dalam konferensi Pers Hari Perumahan Nasional di kantor Kementerian PUPR, Jumat, 25 Agustus 2023. Sebagai informasi, pembangunan 36 RTJM ini rencananya dibangun di dua kawasan, yaitu 12 unit di Persil 104 dan 24 unit di Persil 105 IKN. RTJM dibangun Direkturat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai basement peruntukan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga. Ada pun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubel dan lainnya.